Intro Usai menandatangani perjanjian kerjasama dengan Gubernur Jabar, Ketua Kuarnas Pramuka yang juga dirut Bulog, Budi Waseso mengatakan, Bulog tidak mempunyai jejaring hingga ke tingkat desa, sehingga harus menjalin kerjasama dengan berbagai elemen termasuk pemerintah. Dengan begitu, pangan tidak dikuasai oleh kartel, tetapi oleh negara. Pihaknya pun menghindari impor karena Indonesia, terutama Jabar, merupakan daerah produksi pangan. Budi memprediksi, pangan yang dihasilkan khususnya pada masa panen di bulan Maret hingga April, diserap sebanyak-banyaknya dengan target mencapai 1,8 ton. Bahkan jika lebih dari 1,8 juta ton, akan ekspor ke lima negara. Hal tersebut supaya harga beras tidak jatuh. Untuk ekspor diperlukan sinergitas antara Menteri Perindustrian, Bulog, dan Menteri Perdagangan. Nah, kita akan serap. Tadi yang saya sampaikan, target kita 1,8 juta. Kalau lebih dari itu, maka kemampuan Budang Bulog itu tidak ada. Tapi kita tidak menyerah dalam penyerapan. Kenapa? Kita harus berpihak kepada petani supaya harganya tidak jatuh. Maka bagaimana caranya untuk serapan kita yang melebihi itu tadi, perhitungan kita, maka kita akan ekspor. Dan sudah ada beberapa. Sekarang sudah ada pembicaraan untuk rencana lima negara menerima beras atau membeli beras dari Indonesia. Sementara itu, Gubernur Jabar, Ritwan Kamil, mengatakan stabilitas pangan di Jawa Berat harus dipastikan dengan jaringan yang luas. Yang terpenting, mata rantai distribusi beras lancar sehingga inflasi turun. Kita harus memastikan stabilitas 20 persennya Indonesia ini dengan kerjasama yang baik. Tadi jaringan dari Bulog kan terbatas. Sementara kami kan bisa sampai ke Ura, Kepala Desa, FPRW. Kalau ada sebuah instruksi yang menjaga stabilitas pangan dengan mudah kami lakukan konditasi itu. Tapi tentulah dengan MOU yang menjadi dasar. Semacam operasi pasar? Teknisnya semacam operasi pasar? Enggak selalu, operasi pasar kan sesekali. Yang penting mata rantai itu lancar. Kalau mata rantai lancar, inflasi turun. Kalau inflasi turun, harga itu jambat. Dengan kebijakan ekspor beras, diharapkan tidak ada lagi permasalahan di tingkat petani akibat harga komoditas yang jatuh.